selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kali ini saya akan menyinkronkan 3 tipe fan dari id cooling yang satu head sync sa224xt ARGB dan DF 12025 ARGB dan yang satunya yang slim 12015xt ARGB juga jadi kita akan sinkroni semua dan ini dia pemasangannya nah ini kita akan sinkroni semua se224xt ARGB versi 2 dan ini DF 12025 ARGB Trio jadi ini satu pak ini udah dapet 3 ini juga ARGB dan untuk fan nya kita ambil bawah ini juga 2 12015xt ARGB berarti 12015xt itu yang slim yang slim ya kalau ini kan 25 nih jadi kalian bisa membandingin kalau ini 25 itu berarti ketebalannya sekitar 25 dan ini 15 lebih slim untuk kecilnya sendiri ini mendapatkan satu fan RGB jadi udah sinkron juga jadi ini mulai pemasangannya nah jadi ini untuk perlengkapan dari DF 12025 ARGB Trio disini ada converter ini nya jadi bisa 3 fan dan ini untuk fan nya ini untuk LED nya ini fan nya kita udah mulai pemasangan teman teman ini disini motherboard nya B450M Gaming Plus jadi kita lihat dulu RGB oh disini jadi belum ada RGB jadi kita ngikutin yang ke DF 12025 itu jadi kita gak sinkronin ke motherboard soalnya di motherboard nya sendiri ini cuman ada header RGB ini udah dipasang kita 2 di depan jadi kalian kalau mau mau beli dari produk LED cooling kalian wajib menonton sampai habis video ini 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 casing nya siapa tau dari kalian juga ada yang memakai casing DI juga kalian bisa menambah fan jadi total casing ini tuh dia bisa nampung total 6 fan dari awalnya dia menggunakan radiator jadi water cooling cuman gak tau kenapa kayaknya rusak atau bocor mungkin jadi dia akhirnya beralih ke head sync fan yaitu menggunakan SE224XT ARGB nih bentuknya padahal ini keren tapi apa boleh buat karena ini bocor akhirnya mungkin usernya juga gak mau lagi ambil risiko ya akhirnya menggunakan head sync fan kalau untuk reviewnya kalian bisa lihat di video sebelumnya saya udah pernah review SE224XT ARGB ya jadi kalau ini khusus untuk pemasangan nah ini kalau yang ini kita buka itu slim jadi biasanya untuk fan yang slim ini itu digunakan untuk casing mini ITX jadi ini bener-bener slim tuh kalian bisa lihat ini juga RGB ya karena 3 pin dan untuk fan nya biasa 4 untuk si DF025 ini udah ada remote teman-teman nah ini remote jadi kita nanti kontrol dari sini nanti ini udah sinkron semua sama ini nya udah saya sinkronin semua seperti itu bisa sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa di like subscribe and share ya karena insyaallah video saya berfaya dah selamat menikmati 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 oh guys ini udah kadang terpasang jadi karena motherboardnya enggak ada hidup iRGV kita harus nontonnya pakai remote Nah ini kita harus pakai remote Jadi semua udah singguran semua Ini saya matiin dulu coba ya Nah kalian matiin Ini saya dupin Ini saya dupin Oke Jadi kalian bisa ngatur warna dari remote ini Oke cukup sekian Video dari saya semoga bermanfaat Tonton terus Jangan lupa di like, subscribe, and share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa